Pak Sobat bisa langsung menghubungi ownernya atau bosnya Metro 28 Entertainment yang bertepat di jalan 28 Oktober, tepatnya di depan lapangan golong. Di sini di atas power ada uang, jadi terima kasih buat Pak Mitro sudah berbagi rejeki. Uang rokok. Uang rokok kata Pak Mitro. Untuk posisi di dalamnya seperti ini, jadi untuk hasingnya memang sudah ada, untuk di bagian transistor juga menggunakan sun can. Cuman di sini saya ganti yalah di bagian elko, karena kemarin elko-nya tanpa judul. Nah, bawaan yaitu elko-nya sebanyak 6 buah, jadi saya ganti menggunakan 8 buah. Tapi mohon maaf juga buat Pak Mitro, ini yang 4 bukan elko baru, elko bekas tapi masih layak pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa sesudahkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat IDS Audio ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi Alhamdulillah hari ini masih bisa membuat konten, masih bisa membuat video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat. Jadi kebetulan hari ini saya tidak sendirian, saya lagi bersama Pak Bos kita yaitu Pak Mitro. Jadi Pak Mitro ini mempunyai sound system dan kebetulan juga hari ini saya lagi tes powernya Pak Mitro juga. Sekaligus Pak Mitro membawa crossover yang menurut informasi ada kendala sedikit atau trouble, ternyata setelah dicek aman. Jadi trouble-nya ada di bagian instalasi. Jadi untuk power kemarin sudah saya buatkan videonya, yaitu dua kali video sudah ada buat sahabat-sahabat yang mau menyaksikan video sebelum power CS800 ini selesai, sudah dua kali videonya. Jadi sahabat-sahabat bisa scroll ke bawah itu videonya sudah ada. Jadi kebetulan hari ini saya mau tes dan kebetulan juga orangnya ada di tempat saya. Jadi sebelum saya lanjut untuk melihatkan bagaimana sebuah power yang sudah kelar atau yang mau saya cek sound buat sahabat-sahabat, ada banyaknya kita ngopi dulu ini buat sahabat-sahabat. Kita ngopi. Yo Pak Mitro, ngopi dulu Pak Mitro. Mantap Pak Mitro, kita ngopi dulu. Pokoknya mantap. Jadi buat sahabat-sahabat yang belum ngopi silahkan bikin sendiri. Oke, sahabat-sahabat, jadi di sini di hadapan saya ada salah satu crossover. Jadi lagi tes crossovernya Pak Bos kita. Terus lagi tes sebuah power. Jadi kebetulan powernya kemarin sudah selesai. Nah, powernya seperti ini. Jadi kalau untuk tes menggunakan crossover, saya tes sedikit saja di sini dengan lagu pengabdian. Ini menggunakan crossover. Sekarang saya ingin coba tanpa aksesoris alias plate. Jadi sekarang saya lepas dulu. Jadi ini suara tanpa aksesoris. Jadi sekarang saya ingin coba menggunakan lagu-lagu yang lain. Jadi sekarang saya ingin coba tes menggunakan lagu. Maksud S. Jadi mohon izin buat ANC Musik. Dan Bapak Maksud S. Setelah aku mempunyai lagu. Dan mohon izin buat ANC Musik setelah aku mendaur ulang. Jadi katanya saya coba menggunakan sebuah power yang lagi saya tes. Nanti setelah tes kita memperkenalkan Pak Cikro Gita. Selamat menikmati. Jadi ini untuk suara tanpa menggunakan aksesoris. Hanya menggunakan bluetooth tanpa menggunakan pembondor. Seperti itu. Jadi menurut informasi Pak Cikro Gita untuk sebuah power ini. Ya terutama untuk di acara-acara hajatan. Oke sekarang kita ngobrol dulu dengan Pak-Pak Mikro Gita. Nah disini ada Pak Mikro Gita yang lagi main ke tempat saya yaitu markasnya IDS Audio. Jadi Pak Bos sekarang saya mau tanya-tanya Pak Bos. Terutama kenalkan dulu nama Pak Bos dengan subscribernya IDS Audio ataupun IDS Jalan-Jalan. Siapa nama Pak Bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kap Heri dipanggil-panggil Pak Metro. Nama lekap Jalan 28 Oktober. Lapan golok gantri saksi. Nama alat Metro 28. Metro 28. Jadi buat sahabat-sahabat yang khususnya di Jalan 28 Oktober. Kalau ada acara hajatan maupun sekala kecil, sekala besar. Mau acara nikahan, mau acara sunatan, mau acara keagamaan. Ataupun sahabat-sahabat yang mau nambah istri lagi silahkan hubungi Pak. Metro kita atau... Atau Metro 28 Entertainment. Jalan 28 Oktober. Gang apa tuh Pak Metro? Gang teri saksi. Gang teri saksi. Tepatnya dekat lapangan golok. Jadi buat sahabat-sahabat yang butuh hiburan. Jadi untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kalaupun ada dapat, seandainya ada kawan-kawan yang minat di luar daerah kota Pontianak. Seperti Mempawah atau sekitarnya gimana? Dilayani nggak Pak Bos? Dilayani. Dilayani. Jadi tidak terfokus di dalam kota Pontianak aja. Pak Metro juga melayani di luar kota Pontianak. Jadi buat sahabat-sahabat yang mau punya hajatan, silahkan hubungi Pak Metro kita yaitu tepatnya di jalan 28 Oktober. Tepatnya dekat di belakang atau dekat? Lapangan golok, depan lapangan golok. Di depan lapangan golok, khususnya 28 Oktober. Jadi buat sahabat-sahabat yang butuh hiburan. Jadi rencana power yang ini. Untuk apa nih Pak Metro? Rencana untuk lo. Untuk lo, panggung atau depan? Panggung. Panggung. Jadi CS800 kemarin datangnya ya seperti video saya kemarin. Sehingga dikerjakan oleh senior-senior kita di luar sana. Cuman ada sedikit permasalahan. Alhasilnya Pak Metro coba bawa ke tempat saya. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan. Dan saya juga tidak mau mengecewakan. Apalagi Pak Metro. Jadi buat sahabat-sahabat warangkali penasaran untuk di bagian dalam. Seperti apa sebuah power yang sudah saya update. Yaitu power Pak Metro kita. Sekarang kita lihat dulu untuk isi di dalamnya. Oke, jadi di sini di atas power ada uang. Jadi terima kasih buat Pak Metro. Sudah berbagi rejeki. Uang rokok. Uang rokok kata Pak Metro. Oke, powernya masih dalam keadaannya lah. Jadi tinggal diangkat langsung keluar suara. Sekarang saya ingin melihatkan buat sahabat-sahabat. Untuk di bagian dalamnya dulu. Karena ini 100% bawaan dari Pak Bos kita. Oke. Jadi untuk posisi di dalamnya seperti ini. Jadi untuk hasingnya memang sudah ada. Untuk di bagian transistor juga menggunakan sun can. Cuman di sini saya ganti yalah di bagian elko. Karena kemarin elko-nya tanpa judul. Nah, kemarin bawaan yaitu elko-nya sebanyak 6 buah. Jadi saya ganti menggunakan 8 buah. Tapi mohon maaf juga buat Pak Metro. Ini yang 4 bukan elko baru. Elko bekas tapi masih layak pakai. Terus untuk di bagian box yang original ialah bawaan dari CS800 ini di bagian trapo. Jadi trapo ini kalau untuk di bagian kelas AB sangat tepat sekali. Yaitu tegangannya sangat pas. Jadi untuk posisi di dalam seperti ini. Mungkin sahabat-sahabat bertanya bang. Ini apa fungsinya bang? Ini tidak ada fungsinya. Karena barang ini kan informasi dari Pak Metro untuk acara hajatan. Alhasilnya barang ini kalau bahasa Melayu ini dianggung sana, dianggung sini bahasanya. Jadi supaya lebih kokoh saya buatlah seperti ini. Untuk supaya tidak mudah oleh di bagian headsing. Jadi tujuannya tidak ada lain. Hanya menahan antara dua headsing ini supaya tidak goyang. Karena barang ini menurut informasi yang namanya untuk menghibur sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita. Jadi bawa ke sana, bawa kemari. Hasilnya nanti takutnya goyang. Jadi saya buatlah seperti ini. Jadi tidak ada tujuan yang lain selain untuk menopang kedua headsing ini saja. Karena bok ini, khususnya di bagian CS, juga tidak terlalu tebal. Karena kalau bahasa Melayunya itu terbeliut lah. Itu bahasa Melayunya. Jadi untuk aksesorisnya, ini di belakang memang sudah tidak ada. Dari awal datang, jadi di sini ada saya tampil. Maksudnya saya tempel menggunakan PCB. Jadi di sini ada PCB. Ini PCB walaupun PCB bekas. Tapi alhamdulillah untuk permukaan di bagian luarnya masih enak dipandang. Yang jelas seperti ini untuk power yang sudah saya update kemarin. Yang sudah saya buatkan videonya beberapa kali. Dan kebetulan juga di sini saya lagi mengerjakan sebuah power yaitu asli. MA9000. Terus di sana ada power juga yaitu asli juga. Sama. Dengan pipu yang sama juga. Permasalahannya juga ada trouble sedikit. Yang jelas untuk Pak Mitro di sini sudah selesai. Ini di bagian powernya sekarang kita coba tutup dulu. Karena kenapa? Setiap membunyikan barang harus ditutup di bagian atas. Supaya anginnya fokus ke bagian headsink. Kalau tidak kita tutup. Di saat kita mengeluarkan suara anginnya nyebar ke atas. Jadi ditutup baru aman. Oke. Seperti ini. Jadi anginnya fokus keluar dari lubang angin ini. Karena posisi kipasnya dari belakang menghisap ke dalam. Jadi keluar dari lubang ini. Oke. Jadi di sini saya coba lagi untuk lagu yang terakhir. Yaitu katanya. Kita tes. Tidak menggunakan aksesoris. Nah oke. Jadi seperti itu hasil dari suara. Jadi sekarang kita kembali bersama Pak Bos kita. Yang sambil mencicipi kue sisa lebaran. Nah ini Pak Mitro kita. Oke. Padahal ini Pak Mitro ada yang mau disampaikan sama teman-teman kita di luar sana. Mungkin ada salam-salam buat sahabat-sahabat yang berada di daerah Jawa Timur. Kebetulan Pak Mitro kita menguasai bahasa Jawa Timur. Mungkin sahabat-sahabat kita ada yang kenal. Silahkan ngomong. Gata Pak Bos kita tidak bisa ngomong katanya. Oke. Saya di sini mewakili Pak Mitro kita. Jadi salam kenal dari Pak Mitro. Buat sahabat-sahabat subscribernya IDS Audio. Ataupun sahabat-sahabat IDS Jalan-Jalan. Jadi Pak Mitros. Tidak bisa ngomong kalau untuk itu. Gata Pak Mitro. Yang jelas buat sahabat-sahabat. Tersusnya sahabat-sahabat di kota Pondiana. Dan sekitarnya salam kenal dari Pak Mitro. Jadi sekali lagi saya promosikan untuk Pak Mitro. Untuk Mitro 28 Entertainment. Jadi buat sahabat-sahabat. Untuk sekitaran Pondiana dan sekitarnya. Khususnya bukan. Tidak hanya terfokus di dalam kota Pondiana. Juga melayani di luar kota Pondiana. Bisa ke Mempawa. Bisa ke Pinyo. Bisa mungkin bisa sampai ke Sambas. Atau ke daerah-daerah luar yang lainnya. Jadi kalau memang ada minat. Mau mengambil hubungi Pak Bos kita. Jadi barangkali. Kalau memang diijinkan. Nanti nomor WA-nya saya selipkan. Di video ini. Jadi sahabat-sahabat bisa langsung. Menghubungi ownernya. Atau bosnya. Metro 28 Entertainment. Yang bertepat di jalan. 28 Oktober. Tepatnya di depan lapangan. Golo. Jadi barangkali sahabat-sahabat. Yang ingin ada acara hajatan. Acara sunatan. Acara ulang tahun. Mau di gedung. Di rumah. Atau di lapangan. Ataupun sekali lagi. Sahabat-sahabat yang mau nambah istri. Silahkan hubungi Pak Metro kita. Siap melayani. Jadi gimana Pak Metro? Oke siap. Oke. Jadi buat sahabat-sahabat. Barangkali ada sahabat-sahabat. Di grup IKBS. Yang menonton di Youtube ini. Salam sukses. Semudahan. Sahabat-sahabat. Di grup IKBS. Ada yang nonton. Pokoknya sukses dan jaya terus. Salam keempat. Jalin persadaraan. Semakin heran. Saya cukupkan sampai disini. Untuk video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermewaat. Mohon maaf juga. Barangkali ada salah-salah kata. Mohon maaf juga. Barangkali ada salah-salah dalam berbahasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.